Beredar di media sosial, video Ketua DPRD Lumbu Timur, Arifin, yang mengabaikan tangan warga untuk bersalaman. Video yang berdurasi selama 24 detik ini menampilkan saat Arifin bergegas masuk ke gedung DPRD, mengenakan jas dan peci warna hitam disambut warga maupun personel Satpol PP. Dalam unggahan video, nampak ada seorang pria mengenakan topi dan gemeja warna kuning sempat terlihat kecewa saat menyodorkan tangannya untuk bersalaman namun tak dibalas oleh Arifin. Sambil sedikit tersenyum, pria tersebut akhirnya berlalu meninggalkan gedung DPRD tanpa beban, meski tak digubris untuk bersalaman. Setelah ditelusuri, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 6 Mar 2023 saat akan dilakukan pemilihan wakil Bupati Lumbu Timur. Ketua DPRD Lumbu Timur, Arifin ketika dikonfirmasi wartawan, mengaku jika dirinya tak bermaksud untuk menolak berjabat tangan dengan warga tersebut. Hanya saja saat itu ia sedang terburu-buru masuk kantor karena ada agenda mendesak. Arifin menyebut ia dalam kondisi tegang karena baru kali ini melaksanakan pemilihan wakil Bupati di DPRD. Atas kejadiannya, Arifin memohon maaf lantaran ketidak sengajaan yang telah dilakukannya. Sementara Arif, warga yang menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Ketua DPRD Lumbu Timur tak mempersoalkan hal tersebut. Ia mengaku kecewa namun tak menjadikannya sebuah masalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!